Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video kali ini saya mau melanjutkan video tutorial dari video sebelumnya yang mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai menyisipkan referensi sel kemarin sudah membuat nama, kolom nama, ada kolom invoice dan kolom tagian kemudian ada teks tagian yang akan dikirim ke pelanggan tapi disini kemarin masih ada kesalahan atau penulisan untuk format rupiahnya dia belum otomatis menambahkan titik ya, setiap kali desimal puluhan atau ratusan nah itu sudah saya tambahkan, formatnya pakai ini, format teks kemudian referensi selnya mana, kemudian formatnya ini rp spasi pagar, oma, pagar-pagar 0 nah nanti dia akan otomatis menambahkan sesuai dengan yang ada disini oke, dan saya sudah siapkan untuk Excel yang sudah jadinya disini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 oke, jadi video kali ini kita akan mencoba mengirimkan teks yang sudah kita buat ke whatsapp, ke nomor whatsapp yang sudah dipilih jadi saya sudah siapkan juga oke, untuk whatsappnya ada disini nih, alat atau toolsnya toolsnya nih, sudah saya siapkan jadi disini toolsnya menggunakan chrome driver nanti di aplikasi ini akan mendriver atau atau istilahnya mengendalikan dari dari ini, dari chrome drivernya atau web browsernya untuk skemanya kita menggunakan whatsapp web jadi si aplikasinya tugasnya mengendalikan whatsapp web nah yang pertama perlu kita setting adalah bagian database oke, tunggu sebentar ya ini sudah saya masukkan ya jadi kolom pertama 1 ini untuk header jadi untuk mau bermudah kita oh ini kolom apa, kolom apa, kolom apa dan ini saya hapus aja kali ya yang ini nggak kepake juga nah ini terusan yang kemarin masih ini ada nama kemudian ada nomor tujuan invoice tagian dan pesan tagian nah pesan tagian ini isinya format pesan sama dengan referensi cell yang ada di sebelah kiri ada nama ada nomor tujuan ada invoice ada tagian jadi nanti untuk pesan ini akan dikirim ke nomor tujuan yang terdaftar disini nah sebelum dikirim ada yang perlu disetting dulu pertama pertama kita setting dulu kolom nomor tujuan jadi yang mau dipake kolom nomor tujuan itu yang mana oh ada di kolom B nah ini nantinya bisa teman-teman terapkan tidak hanya untuk tagian atau tidak hanya untuk invoice tapi teman-teman bisa terapkan juga misalnya ada teman-teman guru ingin mengirimkan pesan ke siswa-siswanya berarti tinggal diisi aja disesuaikan disini misalnya nama siswa nomor siswa kemudian apa yang mau disampaikan informasi apa kemudian pesannya apa nah nanti bisa di custom disini yang penting yang bagian atas sendiri khusus untuk header soalnya si program nanti membacanya dari nomor 2 nomor 2 ke bawah terus untuk yang lain juga misalnya gak cuma untuk guru untuk untuk teman-teman yang mau promo mau promo juga bisa pake ini punya database nomor kemudian dipromo ke teman-teman dikirim via whatsapp oke ini berarti nomor tujuan kita pilih dulu kolom B ya setting B kolom pesan kolom pesan berarti yang ini kolom pesan berarti di E setting dulu di E udah tidak kirim tidak kirim itu berarti tidak kirim antar pesan nah ini perlu diperhatikan juga minimal 3 detik untuk apa untuk menjaga supaya tidak terkesan spam atau dari pihak whatsappnya oke kemudian ini jumlah kirimnya misal data teman-teman ada ada 25 teman-teman mau kirim 10 aja nah tinggal disini diisi 10 misal nah ini kan data saya ada 1,2,3,4,5 ini ke nomor saya semua 1,2,3,4,5 saya kirim hanya 3 ini akan hanya sebagai contoh oke nah yang perlu diperhatikan disini untuk untuk aplikasi ini hanya support atau menjalankan whatsappnya dari nomor-nomor yang sudah terdaftar yang sudah terdaftar atau sudah ini sudah pernah chat di aplikasi whatsapp jadi pastikan sudah pernah chatting dulu di aplikasi whatsappnya karena ini membacanya adalah aplikasi atau nomor yang sudah pernah chat jadi logikanya di driver nanti akan buka whatsapp web kemudian cari kontak di pesan di tempat pencarian kolom pencarian kalau sudah ketemu kemudian di klik ke kolom pesan dan masukkan pesan ini kemudian tekan kirim nah itu akan diulang sampai dengan jumlah maksimal yang akan kita kirim nah itu fungsi aplikasinya jadi kalau misalnya manual kan kita satu persatu copy dari excel copy ke whatsapp web copy dari excel paste ke whatsapp web sorry kemudian kalau jumlahnya 3 atau 4 itu tidak masalah dan kalau misalnya sudah puluhan atau bahkan ratusan nah itu yang menjadi masalah oke kemudian untuk menyimpan menyimpan pastikan teman-teman ini sudah disimpan dulu menyimpan posisi terakhir menyimpan harus di sheet data data ini ya tef atau ctrl s karena si aplikasinya akan membaca yang file terakhir yang disimpan di bagian mana kalau misalnya nanti menyimpannya di setting nanti dia akan error tidak membaca oke terus apalagi nih bahannya udah jadi nanti di whatsapp di aplikasinya teman-teman cukup login atau cukup scan sekali kalau misalnya mau digunakan berkali-kali cukup scan sekali nanti berikutnya kalau misalnya sudah sudah pernah login nanti sudah kesimpan di session nanti membuat folder sendiri otomatis oke untuk formatnya kalau lebih seperti ini pesan yang akan digirim not the bad nah ini nanti jadinya seperti ini hi thomas bla 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 ini namanya otomatis berubah berikut total lagian ini kan sudah berubah kalau sebelumnya nyangka karena kita pakai format text jadi ada ada penandanya kemudian ada mohon segera lakukan pembayaran bla 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 nah ini ada tanda seperti ini karena ini nanti digirim via whatsapp jadi ini mengkonversi dari stylenya menjadi garis miring dan tebal kemudian sudah oke kita akan save lagi kalau sudah ini di close-nya tidak apa-apa close-nya sekarang kita masuk ke aplikasi kirim whatsapp-nya atau kirim WA nanti ini aplikasinya saya bagikan ya di di kolom komentar atau di grup telegram atau kalau misalnya belum ada teman-teman minta aja kirim email atau kirim nomor hp nanti bisa dikirimkan coba saya jalankan nah ini dia otomatis membuka whatsapp dan pastikan siapkan hp kemudian scan QR-nya sudah saya scan iya ini ada menunggu sampai ready kemudian akan mencari nomor perhatikan nomornya sudah mengirim pesan sudah oke sudah beberapa detik mengirim lagi oke ada ada 3 nomor tadi ya dari 5 atau 6 data hanya dikirim 3 oke nah kalau sudah nanti otomatis menuju ke channel youtube saya dan kalau misalnya kalian belum subscribe silahkan di klik saja langsung nanti akan mengarahkan ke login email email teman-teman masing-masing dan kalau sudah subscribe nanti otomatis ini hilang oke terima kasih dan semoga bermanfaat sampai jumpa